oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di jankom tutorial dan kali ini saya akan mempraktikan untuk memperbesar hard disk yang sudah penuh cara praktis dan sangat mudah sekali menggunakan aplikasi mini tool partition dan mini tool partition ini gampang dipakainya ya mudah dipakai enggak ribet enggak harus intal ulang lagi harddisk nya atau SSD komputer kalian dan disini saya akan mencoba menambah lokal disk C yang sudah penuh memindahkan lokal disk D yang masih lebih banyak tidak terpakai Oke kita akan praktik langsung ke TKP Oke kita buka mini tool partition terlebih dahulu jadi disini kalian kalau bisa diusahakan mini tool partition nya itu harus sudah pro ya atau sudah lengkap dan tidak ada muncul pop-up forecast atau harus dibayar begitu Oke kita buka dulu dan jangan lupa kalian menyediakan kopi dan sebatang rokoknya ya oke ada disini saya sudah kita membuka mini tool partition dan dimana local disk C sudah 80% dan local disk D itu masih eh berapa ya baru dipakai 4% ya kita lihat di my computer kita dan disini local disk C nampak merah ya bar nya tersisa sekitar 6 GB free of 61,4 GB terpakai dan untuk local disk D 168 GB free dan off 176 GB tersedia maksudnya tersedia ini kapasitas semuanya oke dan disini saya akan langsung mengeksekusi dan kita akan memindahkan dan atau menyembangkan ya menyembangkan local disk D sekitar 50 GB ke local disk C oke disini saya langsung mengeksekusi dan pertama-tama kita klik bagian local disk D terlebih dahulu ya lalu kalian pindah ke tab sebelah pojok kiri dan klik move resize partition dan kita setting disini berapa yang kita akan sumbangkan teman 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 melihat dari unelcasted ini ya space after disini eh harddisk akan di atau SSD kalian akan dipangkas dan akan kita sumbangkan ke local disk C disini kalian mengatur jumlah kapasitasnya ya saya akan sumbangkan sekitar 50 GB Nah ini aduh nah oke jika kalian sudah memilih kapasitas yang akan mau disumbangkan lalu kalian klik ok setelah itu disini akan nampak pertambahan harddisk unelacted sekitar 50,8 GB dan inilah yang akan kita pindahkan atau sumbangkan ke local disk C yang sudah penuh dan jika teman teman sudah melakukan tahap 1 selesai sekarang kita klik bagian partisi C dan pindah ke tab general dan pilih untuk eh memasukkan unelcasted dari tadi ke partisi C klik tombol mau preses partition dan setelah itu akan muncul pop-up dan pilih unelcasted nya di tab berikut dan kalian geser tombol biru secara menyeluruh dan full setelah itu klik apply dan klik yes dan software akan mengeksekusi eh partisi tersebut dan tunggu sampai selesai dan harddisk pun bertambah kapasitasnya menjadi lebih besar dan unelcasted tadi sudah hilang dan berpindah ke partisi C oke teman-teman disini ini tahap untuk menambah kapasitas harddisk atau SSD kalian yang sudah full atau sudah penuh kita bisa melakukannya dengan sangat mudah sekali dengan software minitur partition untuk memindahkan eh ruang kosong dari partisi D ke partisi C Oke seperti itulah tutorialnya sangat mudah sekali dan praktis sekali dengan menggunakan software minitur partition mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like share and subscribe ke channel Jankom tutorial